Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani ada dalam sebuah program toks yang inspiratif Ini dia, Bincang Saati Ya pemirsa, paparan sinar matahari itu kan penting ya untuk kesehatan tubuh kita Untuk mencukupi apa kebutuhan akan vitamin D dan penyerapan kalsium dalam tubuh Tapi sayang banget ya, maksudnya kalau kita di kota-kota besar Kita banyak yang ke sekolah, ke kampus, ke kantor Akhirnya nggak bisa jemuran di pagi hari Akhirnya apa? Udah nggak bisa jemuran, konsumsi vitamin D-nya juga kurang Baik dari makanan atau minuman Plus penyerapan kalsiumnya juga nggak bagus Terus gimana dong untuk mencukupi kebutuhan vitamin D dan penyerapan kalsium? Anda jangan khawatir Anda bisa lihat ya di meja kita sekarang Ini ada Vitalbon Nah, Vitalbon ini hadir untuk menjawab kebutuhan Anda Vitalbon merupakan suplemen kombinasi antara kalsium, vitamin D2, vitamin K2 Dan dilengkapi dengan magnesium, selenium, serta zinc Wah banyak banget ya, keren nih ya Cukup dengan mengonsumsi satu kapsul aja ini per hari Sudah dapat menjaga kesehatan tulang dan juga meningkatkan kekebalan tubuh kita Jadi kalau Anda ingin mendapatkan asupan vitamin D yang cukup Dengan kalsium yang cukup juga Kalau Anda sibuk, Vitalbon is the answer Jawabannya adalah Vitalbon Oke, nah hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah osteoporosis Terutama kalau kita ngomongin vitamin D dan juga kalsium Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Minjang Sati Ada Dr. Hussein Ahmad Bajri, MD-PhD, praktisi dan founder Holistic Integrated Hospital Selamat pagi Dr. Hussein, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Kabar baik, nah ini kayaknya topik yang menarik banget nih ya dok ya Kenapa? Karena apalagi di masa pandemi kemarin dan sekarang masih tersisa gitu ya Kita ngerti bahwa kebutuhan vitamin D itu sangat penting Gimana orang itu harus menjaga kesehatan tulang Gimana mereka harus jemuran di pagi hari gitu ya Jadi kayak, aku harus mendapatkan asupan vitamin D yang cukup Caranya jemuran, tapi kan aku ngantor gitu ya Work from obvious lagi sekarang kan Jadi kayak udah gak sempat lagi gimana Sempat berangkat subuh, habis solat subuh langsung berangkat Pulang malam, jadi kayak gak kenal sama matahari gitu Nah, kalau kita ngomongin tentang kesehatan tulang Yang disupport sama vitamin D Sebenarnya gimana sih cara menjaga kesehatan tulang Apalagi kalau kita kaitkan dengan vitamin D dan juga kalsium nih dok Baik, sinar matahari merupakan salah satu sumber utama Yang menstimulasi tubuh untuk memproduksi vitamin D Sebenarnya aslinya di bawah kulit, di subkutis kulit tubuh kita Itu tubuh kita memiliki pabrik vitamin D Maka dengan kontak sinar matahari Harus setara langsung pada kulit Nah, sinar matahari itu akan menstimulasi Pabrik yang sudah ada dalam tubuh Untuk memproduksi vitamin D Maka sebenarnya setiap orang disarankan 30-40% bagian kulit tubuhnya itu Bersentuhan dengan sinar matahari secara langsung Paling tidak 15 menit sampai 30 menit per hari Per hari Cuma kan persoalannya tidak semua orang punya kesempatan Untuk rajin berjemur sinar matahari Betul Maka perlu kita catat Ketika di era pandemi COVID-19 Justru kita melihat di kampung-kampung Para petani yang hampir setiap hari berjemur Dengan sinar matahari Itu bagi mereka itu tidak pernah takut terhadap COVID Dan kadang di kampung-kampung Seolah-olah COVID itu hanya didengar melalui televisi saja Betul, betul Bahkan saya pernah datang ke satu kampung Menanyakan tentang kehebohan COVID di kampung Dia bilang Kami sih biasa saja Hidup kami Gini-gini saja ya Gak aman-aman saja ya Mereka tidak terlalu heboh dengan menggunakan masker Kemudian Ya Seperti Jadi kehidupan sederhana Kalau kita lihat seperti itu Ternyata rahasianya Kontak rutin dengan sinar matahari Termasuk salah satu Upaya Yang sangat penting untuk mencegah Tidak hanya dari resiko osteoporosis Tetapi Resiko dari terjangkit berbagai penyakit Termasuk berbagai penyakit infeksi Oh Dari vitamin D yang disupport ya Disimulus sama sinar matahari Juga ngomongin juga penyakit infeksi ya Bisa masuk ke situ ya Oh belah jelas Satu hal yang perlu kita sadari Bahwa Sumber vitamin D itu ada tiga Yang paling prinsip Yang pertama dan utama tetap sinar matahari Yang kedua adalah makanan Makanan Yang ketiga Supplement Supplement Cuma yang perlu kita perhatikan Di pasaran ini Ribuan jenis food supplement beredar Dan Di atas 75% food supplement itu Based on synthetic vitamin Synthetic Synthetic Betul Jadi vitamin sintetis Menurut penelitian di Inggris Dilakukan penelitian kepada dua kelompok manusia Yang usia dan kondisi kesehatan tubuhnya sama Yang satu kelompok diberikan Berbagai vitamin sumber sintetik Yang satu kelompok di bagian dari yang sumber bahan alam Organik Organik Dan based on natural Wow Oke oke Hasil dalam jangka pendek Keduanya memunjukkan Manfaat yang sama Tetapi dalam jangka panjang Yang diberikan berbagai multivitamin sintetik Justru Menghasilkan toksik Lebih banyak Dalam tubuhnya Lumpuk ya Maka sebenarnya dalam jangka panjang Seringkali Berbagai vitamin sintetik itu cuma Menambah toksik dalam tubuh kita Aduh 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 Gak bagus ya Berarti bener-bener harus cari yang Organik Yang natural based ya Harus bener-bener Betul sekali Selektif sekali memilih produk Nah hari ini kita udah sepil-sepil tipis ya Produk apa yang natural based gitu ya Nah dok Kalau kita ngomongin tentang Menjaga kesehatan tulang Menjaga osteoporosis dan lain sebagainya Kan sering disebutin Kenapa sih kombinasi ya Triple nih ya Antara kalsium D2 K2 Itu kayak kombinasi yang paling klop banget gitu Ketika kita ngomongin Entah itu dari makanan atau suplemen Untuk menjaga kesehatan tulang kita Baik Satu hal yang perlu kita sadari Bahwa tidak cukup kita dengan hanya rajin Mengkonsumsi kalsium Bahkan banyak ibu-ibu Kepengen tidak osteoporosis Dengan rajin mengkonsumsi kalsium Dosis tinggi Oh Oke Disadari atau tidak Kita harus memahami bahwa Bukan dosis yang tinggi Yang kita konsumsi Yang menentukan kesehatan dalam tubuh kita Oke Tetapi Seringkali kalsium yang kita rutin Masukkan ke tubuh kita Cuma Menambah beban Dan Memunculkan resiko terjadi penumpukan Apabila numpuk di ginjal Dia jadi batu ginjal Dan apabila dia numpuk di otot Juga justru Beresiko tinggi terhadap Elastisitas organ tersebut Bahkan menumpuk di Pembuluh darah Itu bisa jadi pemacu Atrosklerosis Atau pengerasan dinding pembuluh darah Yang jadi pemacu berbagai penyakit jantung Nah Kenapa harus Dikombinasi dengan vitamin D Vitamin D Tugasnya adalah Dia Menstimulasi Menstimulasi Kalsium Kalsium Oke Agar dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal Oke Dan apabila seseorang memiliki Kandungan vitamin D yang cukup Dalam tubuhnya Maka Tidak membutuhkan kalsium tinggi Yang kita konsumsi tambahan dari luar Karena justru Vitamin D itu Akan mengoptimalkan Makanan-makanan Yang mengandung kalsium Dari makanan yang rutin kita makan Menjadi sumber kalsium utama Yang diserap Ke Dalam tubuh Oke Kenapa harus dikombinasi dengan vitamin K Nah itu dia Nah itu dia Kadang-kadang aku pertanya Kalau kalsium sama vitamin D aja gimana gitu Tanpa Vitamin K gitu Nah Vitamin K Itu Ibarat Homostatis Penyeimbang Dan Dia menentukan Arah yang benar Agar kalsium yang Dikita makan Benar-benar diserap Untuk kebutuhan tulang Tidak salah alamat Masuk ke dalam organ vital Yang Seperti paru Seperti pembuluh darah Bisa bahaya itu Justru Kalau kita Kalsium salah arah Numpuk di pembuluh darah Justru akan menumpukan Kalsium deposit Pembuluh darah kita jadi mengeras Plak akan terbentuk Dan itu Muncullah Penyakit jantung koroner Numpuk di ginjal Jadi batu ginjal Bahkan Termasuk beresiko tinggi Terbentuknya Hiperkalsemia Terjadi penumpukan Kalsium yang berlebih Jadi vitamin K ini Sebenarnya Untuk menjaga Keseimbangan Dan juga Agar Kalsium yang kita konsumsi Itu tidak salah alamat Karena Kebutuhan utamanya Kan untuk Menjaga Densitas tulang kita Tetap kuat Dan stabil Nah itu dia Yang menarik juga adalah Vitamin K Kenapa yang akhirnya Vitamin K2 gitu Kenapa gak K1 Bedanya apa Nanti kita bahas ya Dok Setelah break ini Kayaknya cepat banget Waktu berlalu ya Oke pemirsa Kalau ada punya pertanyaan Seperti tema kita hari ini Boleh ya Di 021-290-32-44 Atau DM Instagram kami Di At Dive Family Kami akan kembali saat lagi Baik Baik Kita masih bersama kami Di Binyang Sati Kita masih membahas Sama kita hari ini Gimana sih Cara mencegah Osteoporosis Dengan vitamin D Dan juga kalsium Kalau Anda punya pertanyaan Boleh ya Di 021-290-32 Atau DM Instagram kami Di At Dive Family Kita masih bersama dengan Dr. Hussein Ahmad Bajri MD-PhD Praktisi dan founder Holistic Integrated Hospital Oke Dr. Hussein Kita lanjut lagi Tadi sempat Nanya Apa bedanya K1 dengan K2 Vitamin K1 Dan K2 Dan kenapa Digabungi juga dengan D2 Bukan dengan D3 Atau Dibalik gitu Atau gimana Kombinasi dari Dua hal tersebut Baik Perbedaan K1 Dan K2 Itu lebih kepada Rantai sampingnya Yang berbeda Oke Dimana K2 Rantai sampingnya Lebih panjang Dan itu Apabila kita konsumsi Maka di dalam darah Dia bisa bertahan Lebih lama berhari-hari Sedangkan Vitamin K1 Rantainya Tidak sepanjang K2 Dan di dalam darah Yang hanya bertahan Beberapa jam Maka optimalisasi manfaat Ketika kita konsumsi Jelas berbeda Kemudian vitamin D2 Dan D3 Nah Lalu apa bedanya Vitamin D2 Dan vitamin D3 Nah Yang membedakan Dari sumbernya Oh sumbernya Kalau vitamin D2 Itu Didapat Dari sumber Kebanyakan Tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan Jadi Bagi orang yang Vegan Atau vegetarian Yang tidak Mau mengkonsumsi Sumber Hewani Maka Dia harus mengambil Yang vitamin D2 D2 Nah Sedangkan Vitamin D3 Itu umumnya Diambil dari sumber Hewani Berarti untuk vegetarian Atau vegan Cocoknya adalah Produk yang mengandung D2 Ingat ya Jadi harus benar-benar Cari Tahu produk Suplemen yang mengandung D2 Dan hari ini Kita udah tau lah Salah satunya ya Dok ya Oke Nah Kalau ngomongin Vitamin D gitu ya Ini Gak tau ya Selama pandemi kemarin Ini jujur ya Maksudnya kayak banyak pro dan kontra Ngomongin vitamin D Kebutuhan vitamin D itu gimana sih Gitu Kayak ada yang Oh harus 5 ribu ayu Oh harus 10 ribu ayu Itu banyak banget Dan harganya pasti so fantastic Nah sebenarnya kebutuhan pasnya orang itu di range berapa sih Baik Satu hal yang kita harus belajar pintar Karena setiap orang harus belajar menjadikan tubuhnya dokter yang terbaik Yes Karena tubuh kita itu kalau diibaratkan mobil-mobil milik kita yang paling mahal Betul Dan setiap orang itu unik dan berbeda Dan setiap orang itu punya nutrigenetik yang berbeda-beda Dan yang menentukan berapa sih kebutuhan vitamin D untuk tubuh kita Itu bukan kata orang Dan belum tentu juga kata dokter itu pasti benar Oh gitu Oke Karena dokter bukan orang yang paling paham tentang tubuh kita Kita sendiri Jadi yang menentukan berapa besar kebutuhan vitamin D kita Tergantung faktor penyakit Tergantung konstitusi tubuh seseorang Bahkan usia juga menentukan Termasuk profesi Profesi? Orang yang misalkan profesinya di rumah kena AC Di kantor kena AC Olahraga sebeduk sekali Sinar matahari nunggu weekend doang Kalau gak kondangan Jadi Disitu yang menentukan kebutuhan kita berbeda-beda Tapi tidak selalu dianggap benar Bahwa kebutuhan vitamin D lebih tinggi Pasti lebih baik untuk kita Karena Yang menentukan Therapeutic range Atau range memiliki dampak positif Untuk mengobati dan memperbaiki tubuh kita Bukan seberapa tinggi dosis vitamin D yang kita makan Tetapi Sejauh mana Tubuh kita Bisa mengoptimalkan pemanfaatannya Oke Satu hal yang perlu kita tahu bahwa Vitamin D Itu diproses di hati Lalu diaktivasi Diginjal Dan apabila kelebihan vitamin D yang kita berikan ke tubuh Tidak diperlukan oleh tubuh Justru itu akan mengganggu Keseimbangan hormon paratiroid Dan apabila hormon paratiroidnya terganggu Dan tertekan Justru akan mengganggu Homostasis Keseimbangan kerja tubuh Nah itu dia Makanya harus mendapatkan Produk yang mengandung Pas semuanya ya Komposisinya tidak kekurangan Dan juga tidak kelebihan gitu ya Walaupun tidak bisa Dosis yang sama berlaku untuk semua orang Bah itu dia ya Jadi memang benar-benar harus Customized lah ya gitu Jadi kayak kita tahu bahwa kebutuhan seorang ini Ini kebutuhan yang si A ini Si B ini gitu ya Nah Kalau ngomongin salah satu faktor risiko tadi kan Antara penyakit Yang maksudnya ada comorbid apa Segala macam Salah satunya usia Kira-kira di usia berapa sih Orang perlu mengonsumsi Kayak makanan atau suplemen Yang mengandung kalsium Vitamin D2 Atau K2 gitu Oke kalau kita bicara pada usia berapa Sebaiknya kita mulai mengonsumsi Tambahan vitamin D Dari food supplement Dan selalu nasehat saya Kalaupun kita harus menambah Tambahan dari food supplement Cari yang sumbernya dari Natural source Oh natural source Karena sesuatu yang natural Itu mudah diserap oleh tubuh Mudah diterima Resiko toksisitasnya kecil Kalau kelebihan Tubuh juga akan membuangnya Secara natural lebih mudah Nah Oke Tidak ada toksik-toksik Yang tersimpan Tersisa gitu ya Karena Nah Kembali kepada usia berapa Intinya Apabila pola hidup Seseorang itu bagus Misalkan Seorang ibu yang baru Melahirkan bayinya Biasanya ibu-ibu Ketika baru melahirkan itu Akan menjaga pola makan yang baik Ya Untuk menghasilkan air susu yang baik Ya Tetap Anak Nol sampai Sebelum bulan itu Air susu ibu tetap Nutrisi yang terbaik Tapi ada kekecualian Anak yang tidak mendapatkan Air susu ibu Sejak usia Satu hari pertama Atau beberapa hari kemudian Betul Maka Kadang tambahan itu diperlukan Oh iya Lalu ketika usia kita sudah lanjut Apalagi dibarengi dengan Komorbil berbagai penyakit Yes Apalagi gaya hidup kita juga Jarang terkena sinar matahari langsung Oke Dengan beban stres yang tinggi Seperti kota Jakarta Betul Lalu gaya hidup yang kurang sehat Karena disadari atau tidak Kualitas densitas tulang Pada generasi peneru sekarang Itu jauh Lebih buruk Ketimbang orang-orang tua kita Yang lebih tua daripada kita Ya itu benar Fakta Jadi Di rupa sakit kita Kebetulan kita memiliki Satu alat Bioseluler diagnosa Jadi bisa mendeteksi Kondisi tubuh Langsung kepada Karakter dan kualitas sel Dalam tubuh kita Yang mencengangkan adalah Hampir Sembilan puluh lima Persen Lebih Dari Usia belasan Sampai dua puluh Dua puluh lima tahun Yang harusnya pada usia itu Kualitas tulangnya Paling prima Nyatanya Nyatanya Kualitas tulang Kualitas tulang anak-anak Sekarang itu Sama dengan usia Lima puluh 60 tahun Usia muda Tulang Lansia ya Bahkan Kita seringkali Menemukan Usia 60 tahun Densitas kualitas tulangnya Jauh lebih baik Daripada anaknya Yang usianya 20 tahun Waduh Berarti ada rahasia Tersimpan ya Yang diusia 60 tahun Nah apa yang menyebabkan Itu terjadi pada hari ini Nah itu nanti Akan kita bahas Di sekian selanjutnya ya dok ya Oke pemirsa Ini menarik banget Ada rahasia Yang akan Dibongkar Oleh dokter Usia nanti ya Nah kalau anda punya pertanyaan Boleh ya Di 021-290-32-44 Atau DM Instagram kami Di At The I Family Kami akan kembali saat lagi Baik Kita masih bersama kami Di Bincang Saati Kita masih membahas Sama kita hari ini Gimana sih Cara mencegah Osteoporosis Dengan vitamin D Dan juga kalsium Nah kalau anda punya pertanyaan Boleh ya Di 021-290-32-44 Atau DM Instagram kami Di At The I Family Kita masih bersama dengan Dr. Hussein Ahmad Bajri MD-PhD Seorang praktisi Dan founder Holistic Integrated Hospital Oke dokter Hussein Kita lanjut lagi Tadi sempat ke potong ya Ada yang usianya 20 Tapi kesehatan tulangnya 60 Lansia Ada yang kebalikannya Lansia Tapi kesehatannya muda Itu kenapa? Kalau kita lihat Gaya hidup Anak-anak kita sekarang Oke Mereka jauh Daripada standar Pola hidup sehat Ya betul Betul Dan semakin Modern Gaya hidup kita Setiap kita itu Terlalu Jauh Memahami tubuhnya sendiri Iya betul Dan masyarakat Menganggap sehat itu Identik dengan Rajin pergi ke dokter Rajin minum obat Tanpa memahami Mobil tubuhnya sendiri Iya betul Nah kalau tubuh Diberatkan mobil Bayangkan mobil Yang punya 4 pintu Kalau jarang dipakai Itu karatan Tubuh kita itu Punya 360 sendi 360 sendi Lalu Berapa kali Kita berolahraga Dalam satu minggu Harusnya Setiap orang Tidak kurang dari 4 kali Harusnya Bahkan kalau punya waktu Olahraga itu Targetnya bukan Jadi champion Tapi untuk kesehatan Cukup setiap hari 30 menit Nah tapi kalau kita Singgung sedikit Kenapa sih Generasi peneru sekarang Kualitas tulangnya Jauh lebih rentan Ketimbang orang-orang tua kita Betul Betul Apa yang kita makan coba Anak kita sekarang Hobi makan makanan instan Fast food Yes Yang sumbernya dari Ayam negeri Telur ayam negeri Yang ayam itu dipaksa Harus bertelur setiap hari Aduh kasihan ya Dan isinya hormonal Dengan berbagai Antibiotiknya Dan lain sebagainya Saya pernah berkunjung Ke salah satu Fabrik yang memproduksi Ayam petelur Saya kaget ketika Ayam itu dipaksa Dengan makanan Yang dikemas sedemikian rupa Untuk bisa bertelur Setiap hari Setiap hari? Setiap hari Wow Jadi setelah sekian Minggu Tidak produktif Ayam itu dipotong Lalu saya perhatikan Makanan yang diberikannya Dan kita masuk itu Harus disemprot dulu Dengan antiseptik Karena kalau ada Satu ayam Yang terjangkit penyakit Itu bisa puluhan Bahkan ratusan ayam Langsung kena dampaknya Cepat mati Jadi Generasi penerus kita sekarang Anak-anak kita sekarang Mengkonsumsi Ayam yang usianya pendek Karena ayam sekarang Tiga minggu Siap potong Ayam kampung Enam bulan Makanan-makanan Yang usianya pendek Telur usianya sehari Ayam tiga minggu Kita makan Usia sel dalam tubuh kita Akan juga Lebih cepat rusak Oh Ya 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 Karena itu akan Berpengaruh langsung Kepada Genetik tubuh kita Maka 8 tahun Pertumbuhannya kecil Dan Sudah 15 kali Menjalani operasi Patah tulang Jadi jatuh sedikit aja Itu patah Karena itu masuk Kategori Penyakit Osteogenetic Imperfecta Jadi memang Genetik tubuhnya Tidak mampu Memproduksi Dan menyerap Kalsium Dengan baik Nah makanya Dibutuhkan suplemen tambahan ya Untuk membuat tulangnya Lebih kuat ya Maka Maka Orang-orang tua Sekarang Harusnya Jangan hanya melihat Kepada pertumbuhan Badan anak Oh keren Anakku Tinggi besar Tapi dalamnya Keropos Maka Mobil pun Mobil antik Kadang jauh lebih mahal Ketimbang Mobil baru Yang tidak terawat Betul Betul Itu relate Banget sih Tapi maksudnya Ketika Kita ngomongin Contoh kasus tadi Yang usia 8 tahun Ketika Aduh Osteogenetic Imperfecta Mudah sekali Rapuh Mudah sekali Patah Tulangnya Karena Kita ngomongin Vitamin D Kalsiumnya juga Vitamin K Apa sih Risiko Jangka panjangnya Ketika mungkin Dari awal Baik-baik Mungkin dalam masa Pertumbuhan Masih oke Keadaan tulangnya Tapi akhirnya Kekurangan tuh Kalsium Vitamin D2 Vitamin K2 Dan lain sebagainya Entah itu dari Makanan Entah itu dari Suplemen Dia tidak konsumsi Apa sih efeknya Jadi kita Biar waspada Supaya Oh kalau efeknya Kayak gitu Mulai sekarang Aku harus makan Atau konsumsi Suplemen yang mengandung Kalsium Vitamin K2 Dan D2 Baik Satu hal yang perlu kita tahu Bahwa vitamin D itu Bukan sekedar vitamin Bahkan satu-satunya vitamin Yang memiliki fungsi Sebagai hormonal Dalam tubuh kita Dan kehebatan vitamin D ini Dia bersifat sebagai hormon Dalam tubuh kita Yang memiliki reseptor Hampir di semua sel Dalam organ tubuh kita Maka pada prinsipnya Untuk memiliki fungsi Organ tubuh yang baik Organ itu harus mendapatkan vitamin D Secara rutin dan teratur Dari sumber manapun Dan kalau kita merasa Gaya hidup kita memang tidak sehat Ya kita butuh tambahan suplemen Betul Betul Oke 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 Tapi kalau misalnya Orang Ya ini bukan aku nakutin ya dok Ini kan sebagai Supaya awareness kita terbuka nih Kalau akhirnya kekurangan Kalsium Vitamin D Vitamin K Terus akhirnya mengalami osteoporosis gitu ya Itu bisa gak sih Kembali lagi kondisi tulangnya Tubuh manusia punya kehebatan yang luar biasa Aslinya Tubuh manusia tuh Sela preparing Kalau rusak Dia memperbaiki sendiri Oh iya Yang perlu kita catat Ada gak bahan baku untuk perbaikannya Nah itu dia Inteknya ya Kebodohan kita Ketika sakit Ketika mengalami kekurangan Karena kita itu seringkali Lebih banyak mengobati hasil laboratorium Ketimbang mengobati tubuh Sibuk kalau hasil lab kita nih Ada yang tinggi cepat turunin Ada yang kurang cepat naikin Dan semuanya hanya dipaksa dengan teori obat Tanpa memikirkan Ini bahan baku yang kita berikan Dalam pola hidup dan pola makan Kesehariannya itu Memenuhi syarat apa tidak Nah itu dia Karena Sebagus apapun food shufflement Yang kita berikan ke tubuh kita Tanpa didukung dengan perbaikan Pola hidup dan pola makan Apalagi kalau orang itu Sudah secara genetik Punya kelemahan pada densitas tulangnya Pertumbuhannya tidak baik Harusnya dia harus lebih memperhatikan Gaya hidupnya juga Maka yang menentukan bukan Bukan seberapa banyak food shufflement yang kita makan Tapi Otomatis kita harus mencari food shufflement Yang sumbernya jauh lebih baik Based on natural Oke Yang lebih mudah diterima dan sinergi dengan tubuh Tetapi juga Kita harus memperbaiki pola hidup dan pola makan kita Nah oke Berarti kan memang Salah satu kuncinya adalah Penting untuk menemukan Kalau kita harus mengonsumsi suplemen Itu yang Benar-benar baik ya Entah itu dari kalsiumnya D2-nya Ataupun K2-nya Cara Ini bagi-bagi tips tipis nih ya dok ya Untuk pemirsa Cara menemukan produk yang pas dan oke Untuk tubuh kita Supaya Kecukupan Kalsium D2 K2-nya pas dengan Natural source Yang oke nih Nggak menyisakan toksik itu gimana Sebenarnya sederhana sekali ya Food shufflement yang ada di pasaran itu Ada yang memang sumbernya sintetis Ada yang sumbernya natural Yang sumbernya natural Biasanya Lebih mahal dari yang sintetis Itu sudah Otomatik Karena Lebih susah didapat Untuk mendapatkan dosis tertentu Diharus dari sumber yang lebih banyak Kalau sintetis itu kan Dia hanya memikirkan Oh yang penting struktur kimianya sama Yang penting efek jangka pendeknya Kelihatan Perlu kita pahami Vitamin C saja Itu bisa diproduksi dari gula pasir Oh iya Nah Sedangkan Kebutuhan tubuh akan Vitamin itu tidak selalu banyak Tetapi Kita harus melihat Kualitasnya Yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh Yang kedua Kita juga harus melihat Sejauh mana Kondisi Pencernaan tubuh kita Betul Seberapa banyak pun vitamin D Yang kita masukkan ke tubuh Ketika sistem penyerapannya tidak bagus Ya tidak optimal dimanfaatkan oleh tubuh Apalagi vitamin D itu Vitamin yang larut dalam lemak Ya Betul Maka itu akan sangat bersentuhan erat Prosesnya Oke Dengan Kesehatan Flora normal Di sistem pencernaan kita Oke oke Jadi memang benar-benar harus Teliti gitu ya Untuk menemukan suplemen yang tepat Kalau bisa yang natural source ya Natural base Supaya aman untuk tubuh kita Jadi sekarang pemirsa Anda harus mulai mengulik-mulik ya Kalau Anda butuh suplemen Harus yang Natural source Oke nanti kita lanjut lagi ya dok ya Oke pemirsa Kalau Anda masih punya pertanyaan Boleh ya di 021-290-32-44 Atau DM Instagram kami Di Kami akan kembali saat lagi Baik Anda masih bersama kami Di bincang saat ini Kita masih membahas Nama kita hari ini Gimana sih cara mencegah osteoporosis Dengan mengonsumsi vitamin D Dan juga kalsium Kalau Anda punya pertanyaan Boleh ya Di 021-290-32-44 Atau DM Instagram kami Di At The Eye Family Kita masih bersama Dengan Dr. Hussein Ahmad Bajri MD-PhD Seorang pendiri Praktisi Dan juga pendiri Holistic Integrated Hospital Oke dok Kita lanjut lagi ya Nah ini kan tadi Sempat ya Selama Break kita Ngomong-ngomong tentang Terapetik Dari vitamin D Itu gimana itu dok? Baik Agar memiliki dampak terapi Untuk perbaikan tubuh Baik ketika sakit Atau ketika sehat Dia bisa mencegah Kondisi tubuh dari berbagai penyakit Setiap orang harus memahami Terapetik efek vitamin D Dan range-nya Oke Maka Setiap orang Kebutuhannya Bisa berbeda-beda Betul Banyak faktor yang membedakan Ya Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Tapi Kalau kita lihat Menurut Endoktrin Society Terapetik range Vitamin D Yang dianjurkan itu 40 sampai 60 Nanogram Per mililiter Di dalam darah Oke Maka Seseorang Cukup mungkin Dengan Kebutuhan Seribu Ayu Atau seseorang Kebutuhannya mungkin 3.000 sampai 4.000 International Unit Betul Bahkan ada orang Dengan kondisi tertentu Mungkin kebutuhannya 10.000 International Unit Atau lebih Cuma Kalau range Yang sudah dikonsumsi itu Di luar anjuran Dengan dosis tertentu Itu disarankan Harus dengan Advice dokter Dan Kontrol dokter Nah Untuk memahami Berapa sih Kebutuhan kita Yang perlu kita konsumsi Setiap hari Untuk pencegahan Paling tidak Betul Yang pertama Yang perlu kita lakukan adalah Kita harus lakukan Pemeriksaan laboratorium dulu Kandungan vitamin D Dalam tubuh kita ini berapa Nah yang perlu dicatat Kebanyakan orang Indonesia Dia mengalami defisiensi berat Vitamin D Dalam tubuhnya Wow defisiensi berat lagi ya Defisiensi berat Padahal kita tinggal di negara tropis ya Padahal kita di negara tropis Betul Harusnya itu bisa terjadi Pada mereka-mereka Yang memang sinar mataharinya Di Eropa Tidak sebanyak Yang kita miliki Tapi Indonesia di ASEAN Termasuk yang vitamin D defisiensinya Terpuruk Mungkin ini bisa disebabkan Karena gaya hidup Atau kehidupan di kota Yang sudah polluted Yang sudah sangat polluted Betul Betul Inti yang perlu kita pahami Adalah Lakukan secara rutin Pemeriksaan vitamin D Secara laboratorium Paling tidak Dua atau tiga bulan sekali Agar Kondisi vitamin D Di dalam darah itu Paling tidak Berada pada range Yang dianggap Mendukung kondisi Imun sistem tubuh kita Karena range yang Dianjurkan itu Secara umum Sebetulnya 40 sampai 100 Nanogram per ml Nah Walaupun tiap orang Tergantung aktivitasnya Kembali Kalau kita memang Merasa gaya hidup kita Jarang terpapar sinar matahari Pola hidup sehat Kurang mendukung Yang pertama Kita harus menyempatkan Waktu Bisa berjemur Walaupun cuma 10 atau 15 menit Sudah cukup itu ya Sebenarnya Manfaat sinar matahari Itu begitu dahsyatnya Kalau kita sadar Anak muda khususnya Berjemur 10 menit Antara jam 9 Jam 10 Terutama UVB Itu bisa menghasilkan 10 ribu International Unit Hanya 10 menit Itu saja Itu berjemurnya itu Sorry ya Maksudnya kayak Pake baju aja gak apa-apa Atau kalau yang laki-laki Harus topless gitu Sebenarnya yang terbaik sih Memang Apa Harus langsung Terpapar ke kulit Ke kulit ya Tanpa Maka kalau laki-laki Pake celana pendek gitu ya Kalau perempuan Ya pake baju tipis Sambil ngumpet gitu ya Nah yang jadi persoalan adalah Wanita paling takut Terpapar sinar matahari Aku takut item nih dok Aku udah skincare Apalagi baru dipiling Di mukanya Ada dipiling Udah kayak Biasanya Ini mahal nih Udah ngerebus ya Itu merah gitu ya Oke dok Sebelum lanjut Ini ada DM Instagram ya Aku mau bacakan nih Oke dari siapa nih ya Aku bacakan Dari Pak Anto nih ya Dok Saya itu suka jogging pagi Woy hebat nih ya Karena katanya kan Sinar matahari pagi itu bagus Tapi kalau kemarin Saya sempat baca Kalau sinar matahari Sebelum jam 7 pagi Malah bahaya ya Sebelum jam 7 pagi Katanya malah bahaya ya Jadi sebenarnya Sinar matahari yang aman Jam berapa Terima kasih Ini kayaknya Banyak orang ya Ini kayak Apalagi selama pandemi kemarin Banyak kontroversi Yang jam berjemur tuh Harusnya jam segini Jam segini Ini masih tanda tanya Jadi sehebat apapun Seorang dokter dan saintis Tidak ada yang paling pinter Tentang tubuh manusia Sehebat apapun Seorang ahli pakar Semakin menyelam Tentang kerumitan tubuh manusia Semakin bingung Maka tubuh manusia tuh Makhluk Tuhan yang paling rumit Mesinnya paling rigid Dan kita yang halus Paling bijak Merawatnya Memahaminya Jadilah supir yang baik Untuk mobil tubuh kita Intinya begitu Persoalan sinar matahari pun Itu Kalau kita lihat di Youtube Beragam Ada yang mengatakan Jam sepuluh itu yang paling baik Yes Nah sebenarnya Sinar matahari ciptaan Tuhan itu Selalu memiliki dampak positif Ya Dari UVA, UVB, UVC Itu masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri Cuma yang dianggap bahaya itu UVC Oke Antara teorinya jam dua belas ke atas Atau jam dua ke atas Ketika puncak-puncaknya Kalau saya selalu belajar berbicara dengan tubuh Ketika tubuh merasakan sengatannya sudah tidak nyaman Kita harus berhenti Karena over kena sinar matahari pun bukannya bagus Ketika tubuh kulit kita sudah meradang Kena kelamaan dengan sinar matahari Sunburn Bukannya baik Karena yang dibutuhkan oleh tubuh Bukan sebanyak mungkin kita berjemur Tetapi tidak benar kalau dikatakan Sinar matahari pagi justru manfaatnya tidak bagus Oh sangat salah Sinar matahari pagi UVA memiliki dampak positif yang berbeda Walaupun untuk mendapatkan stimulus vitamin D Disarankan pada UVB pada jam 9 atau jam 10 Walaupun jam tidak jadi ukuran Karena di negara pegunungan Misalkan di Di Bromo Sinar matahari sudah keluar dari jam 3 atau jam 4 pagi Iya betul Jam 3 pagi Betul Nah Di Jakarta beda lagi Ya Maka kembali lagi Sebisa mungkin berjemur Cuma Kalau kita cuma bisa berjemur Antara jam 7 sampai jam 9 Kita disarankan berjemur lebih lama Lamanya itu Dua kali lipat dari yang biak Boleh setengah jam sampai satu jam Tidak ada masalah Tapi kalau sambil dia jogging Kayak Pak Anto ini Tidak apa-apa Tetap masih mendapatkan manfaat yang luar biasa Tapi kalau kita berjemur di atas jam 10 Untuk mendapatkan UVB Jangan lebih dari 15 menit Jangan lebih dari 15 menit Wah kemarin Bahkan selama pandemi itu Ada yang menyarankan Antara jam 11 sampai jam 12 gitu ya Yang jelas Jangan lebih dari 15 menit Ketika sinar matahari itu Sudah memiliki dampak menyengat kepada kulit Karena efek penyengatan itu Itu sudah sensor mengatakan Itu sudah tidak baik Buat kulit disentuh lebih lama Karena kelebihan dengan sinar matahari Apalagi Apa UVC misalkan Itu bisa jadi pemacu kanggar kulit Dan berapa lamanya kebutuhan sinar matahari pun Tiap orang berbeda-beda Orang bule yang kulitnya tipis Itu sebentar dia bisa mendapatkan dampak maksimal Oke oke Tapi mereka ada bilang mau tanning Tapi misalkan orang yang kulit sawah matang Itu kita di tengah-tengah Karena range kulit pun 1 sampai 6 kita hitung Nah kita ini orang Asia itu Antara di angka 3-4 sebetulnya Tapi orang hitam Oke Dia harus lebih lama Gak nambah hitam nanti dok Gak kelihatan ya Karena memang daya tembus kemampuan Oke Sinar matahari untuk Menstimulus vitamin D Itu berbeda Oke Maka kita harus kontrol di Oh kulit kita masuknya kategori yang mana Oke Tapi paling tidak untuk orang Indonesia Setengah jam Setiap hari itu udah cukup Oke lah Udah cukup ya Oke ini menarik banget ya Tapi yang lebih menarik lagi adalah Nanti akan kita bahas di segmen terakhir Sebutar natural source Yang memang Ramah Kepada tubuh kita Karena tidak menyisakan toksik Berarti yang Lebih mirip kalau kayak Kehidupan sehari-hari kita Kalau natural source itu orang-orang vegetarian Atau vegan ya Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok Oke pemirsa Kalau anda masih punya pertanyaan Boleh ya Di 021-290-32 Nampak-nampak Atau DM Instagram kami Di AddaFamily Kami akan kembali saat lagi Baik anda masih bersama kami Di Bincang Saati Kita masih bersama Dengan Dr. Hussein Ahmad Bajri MD PhD Praktisi dan juga founder Dari Holistic Integrated Hospital Nah pemirsa Dari tadi kan kita sudah bahas ya Dengan Dr. Hussein Bahwasannya menjaga kesehatan tulang itu Menjadi sangat penting Nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah Dengan mengonsumsi yang ada di depan kita ini Nah pemirsa Cara memelihara kesehatan tulang selanjutnya Bisa dilakukan dengan mengonsumsi suplemen tambahan Seperti suplemen vital bone Yang mengandung kombinasi Kalsium Vitamin D2 Dan vitamin K2 Dan dilengkapi dengan Magnesium Selenium Dan zinc Wah ini banyak banget ya Cukup dengan satu kapsul per hari Akan dapat membantu Menjaga kesehatan tulang Dan juga meningkatkan Kekebalan tubuh kita Jadi kalau anda ingin memiliki Tubuh yang kuat Tulang yang kuat Tercukupi kebutuhan Kalsium Vitamin D2 Vitamin K2 Segera beli banyak-banyak gitu ya Vital bone yang ada di pasaran ya Wah ini penting sekali ya Oke Dr. Hussein Kita kembali lagi Kan kalau ngomongin Seperti vital bone gitu ya Ini kan katanya Vegan friendly ya gitu ya Vegetarian friendly gitu Nah kenapa akhirnya Yang vegan friendly Atau vegetarian friendly ini Baik untuk kesehatan tubuh kita gitu Baik Sebenarnya Vitamin D Yang sumbernya vegan itu Tidak banyak di pasaran Oh tidak banyak ya Berarti ini Oke dong gitu ya Dan ini salah satu Yang bisa diandalkan Dan diunggulkan Bagi mereka-mereka yang vegan Oh keren keren Yang kedua Memang Segala sesuatu Yang sumbernya natural Dari bahan alam Lebih sinergi dengan tubuh Lebih harmonis Tidak mengganggu Homostasis tubuh kita Oke Walaupun tetap Harus diimbangi dengan Gaya hidup yang baik Betul Karena tetap Apapun persoalannya Apakah kita mau mengobati penyakit Apakah kita mau memperbaiki Kekurangan vitamin D Apakah kita mau mencegah Dari berbagai penyakit Kunci masalahnya adalah Perbaiki pola hidup Dan pola makan Jika diperlukan Tambahan food shufflement Diperlukan Kenapa? Karena Hampir semua makanan Yang kita makan itu Sekarang toksik Betul Mana makanan yang tidak beracun sekarang Buah diracun Sayur diracun Semua produk hewani Sudah hormon Diberikan ya Beras juga diracun Saking beracunnya Kadang-kadang Hamanya pun berlari Jauh-jauh Menghindari Tanaman padi Di lingkungan kita Jadi hamanya Tahu mana yang sehat Kita yang kurang sensitif Memahami itu Dan kita bersedia Untuk diracuni ya Malah kalau kita lihat Lebih pintar lebah Lebah Dia tidak akan nyaman Tumbuh Di area Pertanian Yang memang Menggunakan Berbagai pupuk kimia Dengan masif Bahkan teorinya Satu dua kilometer Apabila lebah itu Bersarang Dan ada area Yang disemprot Dengan berbagai pupuk kimia Dia akan lari Bayangkan petaninya Ngisep setiap saat Maka tidak salah Kalau sekarang Banyak penyakit yang muncul Di kota Di kampung juga Mendominasi Oh gitu ya Jarang dulu orang kampung Kena cancer Iya Betul Jarang dulu orang kampung Kena penyakit diabetes Melitus Sekarang Tidak beda Oh karena terpapar terus Gitu ya Satu Karena Dia terpapar Dengan berbagai toksik Dan Ini memang Membutuhkan Upaya pemerintah Untuk mengembangkan Pertanian organik Betul Tapi yang jelas Kalau ada Supplement tambahan Yang memang Sumbernya Natural Organik Itu jauh Lebih baik Jauh lebih baik Jadi memang Untuk mengantisipasi Hal-hal yang Kayaknya kita sulit Untuk menghindari Karena buah, sayur Bahkan beras Dan lain sebagainya Sudah banyak yang mengandung toksik Jadi kita Mau tidak mau Harus punya upaya Untuk menyelamatkan Diri kita Mobil kita ini Dengan sesuatu yang Natural source Salah satunya Yang bisa kita dapatkan Untuk menjaga kesehatan Tubuh dan tulang kita Adalah vital bone Terima kasih Hari ini sudah berbagi Kita mendapatkan Pengetahuan yang sangat luar biasa Sebenarnya banyak Memang kita bahas Tapi waktu juga membatasi kita Next time kita harus ngobrol lagi Kita harus jaga kesehatan Tulang kita dengan baik Terima kasih Terima kasih Sehat selalu Dan salam untuk teman-teman Oke pemirsa Itu tadi perbincangan kita Dengan dokter Hussein Semoga bermanfaat Saya harap Sampai jumpa Dan selamat kembali Beraktifitas Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax